Pemerintah Kabupaten Sumedang gencar melakukan edukasi mitigasi bencana dengan tujuan agar warga siap menghadapi bencana yang terjadi dan tidak menjadikan bencana sebagai rasa trauma yang mendalam. Terima kasih. Terima kasih. Karena itu yang akan kami lakukan berikutnya adalah bagaimana mempersiapkan diri agar warga masyarakat Sumedang memiliki literasi bencana gempa yang baik. Jadi masyarakat Sumedang literat terhadap bencana gempa bumi sehingga apabila besok bisa ada kejadian maka yang utama adalah kita bisa menghilangkan risiko korban jiwa atau meminimalisasi korban jiwa. Karena masyarakatnya tangguh bencana karena masyarakatnya sadar bencana luas pada bencana dan itu kita mulai hari ini. Jadi hari ini adalah entry point. Hari ini adalah pemicuan. Hari ini adalah hari pertama untuk melaksanakan peningkatan kapasitas warga masyarakat terkait dengan sadar bencana khususnya bencana gempa. Dandim Sumedang Letko Cavaleri Christian Gordon Rambu mengutarakan dirinya sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan yang diinisiasi pemerintah Kabupaten Sumedang bersama BPBD tersebut. Menurutnya ini adalah suatu langkah yang sangat positif. Pasalnya dengan mengadakan edukasi mitigasi gempa bumi atau kebencanaan lainnya, masyarakat terutama pelajar bisa lebih meningkatkan kewaspadaan jika suatu hari nanti terjadi bencana. Baik, pada hari ini ada kegiatan sekolah lapang untuk gempa. Ini adalah suatu acara yang sangat bagus bahwa selama ini di Sumedang kami semua, masyarakat Sumedang juga tidak mengira bahwa Sumedang ini ada sesar atau patahan yang di bawah kita ini. Selama ini kami hanya mengira-kira bencana ini yang hadir adalah biasa-biasanya bencana kekeringan ataupun bencana hidrometeorologi ataupun seperti banjir, tanah longsor. Namun demikian hari ini ada sekolah lapang untuk gempa bumi. Ini merupakan suatu langkah mitigasi yang sungguh baik sehingga kita juga meningkatkan kewaspadaan kita untuk bersiap diri apabila nanti ada gempa-gempa bumi. Selanjutnya kita semua sudah siap. Sementara itu Kalak BPBD Kabupaten Sumedang Atang Sutarno mengutarakan kegiatan ini dimaksudkan dengan harapan agar semua pihak memiliki wawasan lebih terkait pencegahan dan penanganan bencana yang terjadi. Setelah terlalu gempa maka kita mengadakan kolaborasi kerjasama dengan pihak BMKG akan melakukan sekolah lapang bencana yang sekarang ini. Ini dimaksudkan agar para pemangku kebijakan dan juga semua para pelaku di lapangan mempunyai kemampuan dalam rangka menghadapi acaman bencana yang kemungkinan akan datang di Sumedang.